Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku, Mita Mariska Teman-teman, di video kali ini, aku mau bikin 9 dari singkong Kalau kalian penasaran, ikutin terus videonya ya Dan simak terus bahan-bahannya Ini dia bahan-bahannya, disini ada singkong yang sudah dikupas dan sudah dicuci Ada kelapa parut, tapi kelapanya muda, tidak terlalu muda, yang penting bisa diparut Ada 400 gram tepung, terigu, serba guna ya Sama 200 gram gula pasir, ada garam secukupnya, ada panili secukupnya Oke teman-teman, simak terus videonya Teman-teman, pertama-tama singkong direbus dulu ya Ini singkongnya mau aku rebus dulu Kita rebus sampai benar-benar buku Jangan lupa dikasih garam Kemudian dulu Teman-teman, kita rebus sampai empuk ya Oh ya teman-teman, sambil menunggu singkongnya direbus Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar channel saya berkembang Teman-teman, ini singkongnya sudah empuk Mau saya angkat dulu ya Ini singkongnya sudah saya angkat ya Dan sudah saya piriskan Sekarang mau saya tumbuk dulu Teman-teman, ini singkongnya mau saya tumbuk dulu ya Terima kasih telah menonton Oke intinya ini sampai halus ya Nah teman-teman, ini sudah halus ya Tapi gak sehalus betul sih Nah sekarang tinggal masukin mata parutnya Nah selamat menikmati nah sekarang masukin gulanya ya teman-teman kita tumbuk lagi beri sedikit bubuk vanili ya teman-teman biar bangi sekarang tumbuk lagi oke teman-teman bahan-bahannya sudah tercampur semuanya sekarang mau saya bulat-bulatin ya bulat-bulatinnya seperti ini ya teman-teman bulat terus dibalutkan ke tepung agar tidak lengket ya teman-teman sekarang siapkan wadahnya cenggungnya yang sudah dibulatkan taruh di wadah oke kita kerjakan sampai selesai teman-teman teman-teman sekarang kita mau goreng saracunya ya panaskan minyaknya dulu teman-teman selagi nunggu minyaknya panas kita bikin adonan buat pelapis tarajunya ya ini tepung ribu kasih garam kasih bubuk vanili kasih air jangan terlalu kental jangan juga terlalu encer ya sedang nah seperti ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental aduk nah sekarang tarajunya dicenggungkan ke adonannya kita cenggungkan ya ini supaya ada riuk-riuknya teman-teman kasih dan digoreng jadi ada renyak-renyaknya gitu ini minyaknya sudah panas teman-teman sekarang kita goreng saracunya kita goreng ya cukupnya aja jangan banyak-banyak kita goreng sampai kuning keemasan oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa nah ini dia teman-teman tarajunya atau bolat-bolat singkongnya sudah mateng nah ini sudah dingin teman-teman mau aku cobain dulu ya ini tuh lembut banget enak manis guys teman-teman kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like komen dan subscribe dan di share ya teman-teman terima kasih